Intro Halo teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Rian disini Hari ini kita dapat kiriman barang lagi Itu bilet E9 Nah ini sekarang kita akan launching bilet E9 Ini yang surface laser juga sih dosenya ini Surface laser dual core Ini yang 55 watt Cuma nanti kita lihat kita unboxing dulu kita lihat gimana Dalemannya di ruangnya gimana Speknya kalau dari speknya disini bilet Yang menggunakan bilet watt sebesar 55 watt Oke Nah kelihatan gak buat yang teman teman yang mau lihat ini Nah jadi disini kelihatan ini 55 watt Ketulis disini 55 watt Jelas Oke langsung aja kita Unboxing dulu Bismillahirrahmanirrahim Kita buka perawan dulu Kita buka perawan dulu nih barangnya Oke Ini dia barangnya Kita lihat Oke Sekilas bentuknya sama mirip seperti Bilet surface laser yang E7 ya Lebih dekat lagi biar jelas Nah ini sekilas seperti bilet surface laser yang E7 Sekilas Tapi kalau dari ukuran ini sebenarnya lebih kecil Lebih mungil Kalau E7 dia agak lebih besar segini Kalau E9 Dia agak lebih maju ke depan Agak lebih mengecil Untuk lensa Masih memakai blue lens 3 inci yang pasti Kalau untuk bahan-bahannya Plastik keras Kemudian reflektor Juga plastik keras Posisi fan ada di belakang ya Cuman disini dibalut dengan logam yang berwarna emas Gak tau ini cuman cat atau memang logam emas Dia jadi keliatan lebih mewah dia Lebih wow gitu gimana Untuk penggerak selenoid Ini model samping Yang sudah terbukti awetnya Nanti kita bongkar aja Lebih pasti Terus disini tertulis Pahit surface laser Yang HID lens ini keliatan Bacaannya disini tertulis Pahit surface laser E9 namanya Kemudian yang original Sudah pasti ada Kode produksinya Untuk bagian selenoid ada di bawah Dia posisinya nyamping Oke keliatan Kemudian untuk posisi Cara kerja disini ada 4 kabel Cara kerja Bilet ini Yang pertama ini kabel merah Sudah pasti positif Dan ini kabel biru Harusnya sih Kalau gak negatif Ya positif Ya positif Tapi biasanya sih Kalau sudah ada merah Pasti ada biru Biasanya ini Pasti negatif Nah Kalau untuk selenoidnya Penggerak lampu jauh dekatnya Ini ada disini Ini keliatan ini Warna kuning Bisa dibolak balik Jadi kalau seandainya Pemasangannya Langsung ke relay Ya gak perlu harus positif Negatif Bisa dibolak balik Nah makanya Warna kabelnya Dibuat sama Karena bisa dibalik Oke langsung aja Buat yang penasaran Kita bongkar Barang ini Oke Sekarang saatnya Kita bedah Oke Jadi setelah kita bedah Ini lensanya udah Kita bongkar Kemudian Ini bentuk Reflektornya Reflektornya Seperti biasa Hanya di atas Tapi karena disini Dia dual core Dia ada reflektor lagi Di bagian dalam Nah jadi teman-teman Bisa lihat langsung Nah kelihatannya Nah dia ada reflektornya Lagi di bagian dalam Kelihatan Nah kilat Berarti disini Dia ada dua blok lampunya Di atas satu Ini bagian untuk Lampu utama Kemudian Di bawah Bagian bawah Ada juga satu Cuman gak bisa kita buka Karena dia permanen Di dalam Cuman yang jelas Ini ada kelihatan ini Ini ada kelihatan Mangkok reflektornya Mangkok reflektornya Ada dua Ini satu lagi Makanya dia disebut Namanya dual core Atau dua proyektor Dalam satu Lensa Untuk Selenoid Ini modelnya Nyamping Nah nih Magnetnya Kesamping Bukan magnet Tarik yang Begini Yang dari atas Tapi dari Samping Biasanya Kalau begini Belum pernah ada yang rusak Belum pernah ada yang macet Ya sudah terbukti Sudah Pasti awet Untuk Imeternya Di bagian LED Ini ada sebanyak Coba di dekatkan aja Ini ada sebanyak 6 titik Dalam satu Blok lampu Ini ada 6 titik Kelihatan Ada dua baris Satu baris Disini Tiga LED Nah Gimana kelihatan Nah kelihatan ya Disini ada dua baris Setiap barisnya Ada dua LED Nah jadi Bisa kelihatan Kemudian Di bagian Bawah Saya yakin Juga Pasti Sama Di bagian bawah Juga Pasti sama Ada 6 LED Juga Karena dari ukurannya Juga sama Saya bisa Dintip Dari sini Kelihatan Kalau lihat Langsung Baru kelihatan Dia di dalam Di dalamnya Ada tetap Ada 6 LED Juga Makanya dia Dua reflektor Dengan Watt yang sama Makanya bisa Sebesar 55 Watt Oke Langsung aja Buat yang penasaran Tanpa basa-basi lagi Langsung kita Lihat yang paling terpenting Yaitu Hasil Sinarnya Ke jalan Let's go Kita berangkat Oke Setelah kita review Tadi hasil barangnya Saatnya kita untuk Mengetes Langsung Ke jalan Jadi Biar teman-teman Semua Tidak ada yang penasaran Mulai dari Spesifikasi barang Kemudian Dronenya Gimana Dalemannya Gimana Cara kerjanya Gimana Sudah saya jelasin Tadi Sekarang kita Langsung Tes Hasilnya Yang pertama Kita nanti Mau tes Di jalan Terus Yang kedua Nanti di Daerah tempat Yang semakin gelap Gimana Jadi teman-teman Tinggal Lihat aja sendiri Oke Tes terus Balik Oke Nah ini dia Hasilnya langsung Ke jalan Ini posisinya Langsung Ke jalan Jadi teman-teman Bisa lihat sendiri Ini hasilnya Gimana Kalau langsung Ke jalan Ini hanya Satu ya Ini yang kita Nyalain hanya Satu Hanya satu Projector Dan posisi Lampu dekat Ini kita lihat Sampai ke depan Sana jaraknya Jauh Sadis Nah kelihatan Ini jalan Terang ya Jalan terang Lampu jalannya Juga terang-terang Tapi dia tidak Kalah terang Sama lampu jalan Tetap Lampu Si Fahid S9 Tetap lebih terang Di jalan Oke Langsung kita Lihat Di Tempat yang Semakin gelap Dia semakin Terang-menerang Jadi semakin Enaknya Kalau Pro G ini Dia semakin gelap Dia semakin terang Itu aja Kelihatan Jelas Ini saat Posisi lampu dekat Atau Low beam Oke Kita tes Lampu jauhnya Ini posisi Low beam Dan ini posisi Hike nya Oke Main-main kan aja Kelihatan ya Itu Low sama Hike nya Low 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 Oke Hike Hike Nah itu Ini hike nya Memang sih Gak selebar Itu Cuman ya Lumayan lah Dia lebih banyak Fokusnya Di tengah Kelihatan Waktu Dinyalakan Hike nya Dia fokus Sorotan Ketengahnya Lebih tebal Itulah Kenapa Namanya Dia dual core Dia posisi Kanan kirinya Terang Kemudian Jarak titik Fokus Ketengahnya Juga Lebih Terang Juga Jadi Dua Duanya Dapat Mainkan Lagi Oke Kita tes Ini dari jarak Dari sini Ke pohon itu Sekitar Dua tiang listrik 100 meter 100 meter Masih kelihatan Jelas Cuman Kalau sananya 200 meter Pun sebenarnya Masih kelihatan Cuman mata kita Jangan sampai Kesana Oke Kita langsung Tes ke jalan Ke jalan Posisi Ini posisi Low beam ya Posisi lampu dekat Ini posisi Lampu dekat Kemudian Ini high Coba Main Main Gila ya Sorotannya Sampai Ini 1 2 3 1 50 150 150 150 Meter Tiga tiang Listrik Masih kelihatan Jelas Sadis Mantap Jiwa Sip Oke Selesai Buat teman-teman Nilai sendiri Gimana Barangnya Komentar sendiri Jadi buat teman-teman Yang mau Ini barang Bisa Cuman Kelemahannya Cuman satu Cuman kelemahannya Cuman satu Tidak bisa Plug and Ply Alias Tidak bisa langsung Dipasang Di mobil Yang tipe H4 Jadi harus dibobok Kecuali di mobil Yang sudah Menggunakan Projector Jadi ini Kalau di Mobil yang sudah Pakai Projector Ini sudah Langsung Plug and Play aja Oke Akhir kata Saya mohon maaf Jika ada Salah kata Jangan lupa Ingat Lampur dup Ingat RL Lighting Group Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Sub indo by broth3rmax